Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel blog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Geram anaknya dituding rebut Kaesang dari Felicia Ibunda Nadia beberkan rencana lamaran Doain saja Sri Rahnawati Ibunda Nadia Arifta buka suara terkait polemik Kaesang dan Felicia Tissue yang ikut menyeret nama Sang Putri Seperti diketahui Nadia Arifta ramai dituding jadi orang ketiga Yang rebut Kaesang pengarut dari tangan Felicia Tissue Pasalnya sebelum Kaesang dikabarkan putus dengan Felicia Nadia Arifta pamer kemesraan dengan putra Jokowi di laman Instagram pribadinya Dalam akun Instagram pribadinya Nadia Arifta pamer bunga dari peria berinisial KSG Yang diduga Kaesang sambil menyelitkan Emo Zilok Sontak hal tersebut membuat Ibunda Felicia Tissue Melia Lau Meradang Karena Nadia Arifta itu disebutkan Ibunda Feli merupakan karyawan kepercayaan Felicia Tissue Dan orang itu adalah seorang karyawan yang dipercayai oleh Felicia anakku Dimana hatimu wanita muda dan sesama wanita Tegas Ibunda Feli Tak terima putrinya disebut orang ketiga Ibunda Nadia Arifta Sri Rahmawati pun langsung buka suara Ibunda Nadia Arifta mengaku bahwa anaknya bakal dilamar Kaesang Rahmawati menegaskan bahwa Kaesang bakal segera melamar dan mempersunting putrinya Yang berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat Bahkan Ibunda Nadia juga membeberkan waktu lamaran putra Jokowi Kepada putrinya bakal dilaksanakan setelah bulan puasa tahun ini Rahmawati pun berharap agar acara tersebut bisa terlaksana dalam waktu dekat Dan diberikan kelancaran Bahkan di beberapa kolom komentar Facebook Rahmawati pun berkali-kali meminta doa untuk rencana baik Kaesang dan Nadia Arifta Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa